ini udah lama nggak ngalami pendakian seperti ini terakhir tuh kalau nggak salah sama Mas Yuga yang di lauf ya babar kemarin kita ulangi lagi di Gunung Buta mantap jadi kita masih berjalanan mencukup hostika dan bener air ini seperti ini nggak tahu itu ada apa kayak eh kedinginan Oke lanjut dari pos 2 Alhamdulillah dikasih hujan ini langsung kerasa dinginnya jadi harus dibuat jalan katanya landai pos 2 ke 3 itu paling landai lumayan mulai terus jadi tapi lupa gak lihat jam kure di sebelah kanan bukitnya terlihat untuk yang di sebelah kiri tertutup asli datar itu temen-temen datar banget uh jalurnya wuuh 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 wau 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 nggak pasalah di sini ada plakat ala-ala pos bisa ini buatnya game lanjut hujannya tambah deres dan saya ini kalau lagi hujan itu ya pengen dan buru-buru pengennya itu dan segera ngopi tiduran santai gitu loh tapi enggak tahu nanti berlanjut langsung sabana atau kayak di pos tiga lihat situasi ini jalurnya udah ada semi turun juga emang sih kalau ditopografi tuh dari pos tiga eh pos dua ke pos tiga itu landai tapi panjang tadi saya mulai dari pos satu pos dua itu tak coba tak prediksi lah lokasi campnya itu dimana posnya itu dan bener semua dan ini kalau saya cek dari pos dua ketiga yang landai itu pos jauh sekali Hai ini jalurnya becek sekali Wow 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 hai 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 kontur tanah dari gunung buta ini apa tergolong apa kayak empuk gitu loh hai 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 jadi mudah pecah ya kalau hujan ini kalau keras ya jadi licin Kutanya sangat tertutup ada yang turun hewas mantap ada yang turun lanjut lagi eh eh mana ngalirnya ini kalau nggak masuk hutannya hujannya kerasa deres banget tapi kalau udah nah itu di depan kan tertutup nah ini kayak hujan biasa nggak deres aslinya deres buah 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 mantap mantap nah hehehe ini seru buat ranting-ranting yang paling belakang remek hehehe wow 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 panas 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 selamat menikmati dari sini jalurnya sudah mulai full jadi jalur air jalurnya sudah mulai terbuka dan ini sudah mulai tidak hujan tapi cukup kesusahan pengen tak lepas tapi kondisinya ini sepatu sudah ini sepanjang dan kita dipaksa untuk megagah itu loh melebarkan kaki kalau enggak ya kayak saya ini sepatu selamat menikmati selamat menikmati siap mari mari oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kalau siang selamat menikmati oke lanjut lagi oke kita memasuki kawasan cemoro ini yang dinamakan cemoro lawang dari sini sampai pos 3 itu perkiraan saya masih sekitar 1 kg 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 aku tadi dengar suara orang oke oke cemoro mantap 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 masih landai teman teman sampai sini tapi cemoro cuma sedikit kayak memanjang kesana ya soalnya di kanan bukan cuma area sini ini tinggalkan setiap satu google lagi menuju UP AGA on ini nanti rencana di PosION 3 saya mau satur juga saatnya lagi selamat menikmati SIDE sambil membuka unggut lack jutri abando ada pos tiga terus lanjut lagi ini masih jam 2 lebih berapa yuk li 16 menitan jadi nanti setelah di pos tiga kopi aja lanjut gas mungkin sampai sini mau tak skip aja jalurnya lumayan semaka semaka enggak 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 jadi tak skip disini ada tempat yang cukup buatar banget lebar maksudnya uh ternyata pos tiga tuh Oke sampai pos tiga di sana ada teman-teman yang lagi prepare mungkin turun enggak ada shelter enaknya buat shelter dimana ya disitu banyak sekali sampah aku enggak bawa flechit mungkin disini aja oke gas aku kaget halo bro ngopi dulu dong kita dari pagi belum ngopi ya tadi sampai pos tiga jam tiga ya pos tiga sini jam tiga shelter ajaib dan ini kejutan waduh amok saya guys ini tadi saya yang masang hamok ini lupa kompor saya itu belum tak matiin terus gini batap dan ini saya ditemani sama mas-mas dari jombang siapa mas kenalan mas nama saya Vicky dari jombang mas alek mas alek ini pernah nonton cito waktu di kerangka ya mas itu 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 kalau sampean ketemu gimana mas pertama ketemu gimana kaget enggak nyangka kalau sampean jadi saya pas ketemu aku kerangka kemarin perasaan perasaan kaget kaget oke mbaknya yang dari Prabaya udah sampe yang dari melitar juga sampe oke watap dari melitar what up ngopi ngopi halo oke jam 16 lebih 16 menit kita lanjut ya kita karena saya bareng-bareng sama beliau-beliau ini ya semoga nanti sampe sana gak hujan lagi soalnya ini udah terang untuk jalurnya dari pos tiga masih mirip-mirip lah kayak di pos dua tadi enggak kayak yang mau pos tiga berair ya ini lebih ke kayak pos dua menuju pos dua seestimasi katanya itu santai satu jam setengah dua jam lah jadi ini nanti maghrib lah sampai atas pos empat maksudnya sabana gak masalah yang penting jangan hujan udah udah lah udah lah udah hujan kalau udah di area game baru seru itu dan ini tadi ada berapa ya yang turun itu dua rombongan pas kita istirahat itu cuma gak tahu di atas rame apa enggak dan yang tadi registrasi 16-16 itu tanggal naik 16 turun 16 belum turun jangan-jangan salah ngisi video nanti takutnya malah disar soalnya kan naik 16 turun 16 ya harus hari ini sih kalau gak turun artinya ada apa-apa atau salah ngisi juga bisa ini ada pohon tumang menutupi jalur besar sekali dan tadi kejadian flasid eh flasid hamok saya kena kompor eh lubang segini wuh nanti deh tak tunjukin wuh padahal itu hamok keren bisa buat nyari air karena gak tembus aduh minta lagi dong ini nanti dan soal prediksi saya tadi untuk di pos 3 itu ternyata mulai sejauh tadi saya sebelum ngomong jaraknya 1 kg itu loh lah jalan bentar ternyata pos 3 berarti yang tak estimasi ini kemungkinan pos 4 ini nanti ada sesi kita itu melipir kalau ditopografi loh ya bibirnya bener-bener mereng kalau gak salah itu sebelah kiri jurang cek aja oke sampai sini mau tak skip karena ngapa istirahat lama oke sebelum tak matiin itu diatas kelihat yuk dan cuaca kemungkinan aman teman-teman wow 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 ini becek sekali ini wow 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 oke tak skip dulu teman-teman diatasnya pos 3 itu banyak sekali tempat-tempat yang agak lebar gini bisa buat ya kem dadakan emergency kem bisa ini meskipun kondisinya agak miring yang penting namanya emergency yuk kalau udah gak kuat yuk jangan dibaksa emang sih jalur dari gunung putak ini panjang banget yang namanya lade naik ke unung ya risikonya yaitu panjang coba nanti sampai area camp kita perunjukin untuk jaraknya berapa kilo kira-kira ini perjalanan menuju ke pos 4 baru ini ketika kaki udah mulai kaku udah mulai lemes baru diacar ini oh wadab sebenarnya kalau nanjaknya itu yuk kalau disamain sama pos 2 ke 3 tadi itu yuk mirip cuma bedanya kan tenaga itu udah terkuras di bawah dan ini bagian ya lempe-lempenya ini kalau digambar itu tanjakannya yuk mirip-mirip sama pos ke pos ke pos 3 ini faktor lelah maseh pelan 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 tenaga itu udah kayak di padap tapi ya inilah godaan ketika kita itu mau sampai area camp atau tujuan kita udah mau ke area camp meskipun itu di bawah kita mau camp ke pos 3 lah itu pos 3 nya yang berat pasti gitu karena semangat kita lebih tenaga kita kurang jadi ya wes temen-temen break dulu itu loh temen-temen ini tanjakannya itu gak gak gini standar tapi ini bukan soal tanjaka oke ini setelah tak lihat di topografi itu tuh ujung itu ada lahan yang agak terbuka dan luas kemungkinan itu ya sabananya oke semangat pelan-pelan aja ini tenaga udah mantap-mantap ya beban karir saya itu lumayan agak ada bobotnya kan basah oke lanjut jalur oke lanjut jalur wow ya skip aja lah wuhh ini jalur mau menuju sabana atau pos 4 udah mulai lempe-lempi temen-temen ini juga udah jam 5 kemungkinan pas lah nanti jam 6 atau lebih dikit sampai ini bener-bener kayak gak bisa jalan cepat gini terus aja ini ini dapet turunan ini seperti oase mantap hehehe wuhuu kebutnya udah mulai tebut oke dari sini saya mendengar suara hewan yang cukup nah itu galak sekali itu suara apa yuk itu suara apa yuk ya kembali krimis lagi mungkin kita percepat langkah Udah lah Tadi aja kehujanan Ini kita tinggal Dekat loh Sama Sabana Soalnya di sebelah kanan itu ada jalur Ada topografinya itu Apa? Kek Luas kemungkinan itu Oke teman-teman Kita lihat dari topografi itu Ternyata jaraknya masih Dari sini kurang lebih 1 kilo 1 kilo lebih lah Ternyata bukan yang ini Kita ada di bawahnya pun Di atas itu Mantap Masih 1 kiloan Tracknya tapi melipir Melipir nanjak tipis-tipis Oke Ini udah setengah 6 Mungkin Tak skip Ambil nanti persiapan lampu Coba tahu Temu malam Dikit Yes Jalurnya Nanjak santai konsisten Tapi Seperti yang kita omongin tadi Eh dapat bonus Oh enggak jadi Langsung nanjak Kabutnya Dan angin di sebelah kanan Dah Wow Anginnya Dengeran kak Mantap Semoga Ya sampai Saban Masak-masak Eh enak loh Nanti malam Busumber air banyak Gas banyak Saya bawa 2 gas Pokoknya kita nikmati Dua hari Dua malam di Sabana Oke Kita mau masuki Kawasan Jajaran hutan Hutan Pohon cemara Kabutnya di depan tebal banget Oke Ini ada Reak kem Disini mungkin Kalau kem masih kena badai Terbuka soalnya Dan Ini udah mulai Mungkin ini gerimis dari Pohon cemara ini Aduh ada shelter Istirahat dulu Ini hanya gerimis-gerimis Dari itu Pohon-pohon cemara ini Semoga Yuk jalan pelan-pelan yuk Gak usah tak fullin Untuk yang disini Udah capek Buah ketrek Oke Teman-teman Ini Kita udah perjalanan Menuju ke Sabana Dan Pakai pantel Hujan Hujan Merizik Kita udah melipir-melipir Menuju ke Sabana Dan untuk yang Di sebelah situ Tadi Saya gak sempat ngesot Karena Jalurnya Baw Mungkin pas turun aja Nanti taksut lagi Cuma Rintik-rintik Dan Sudah mulai Anginnya Kenceng Dingin Ini mungkin Udah jam 6 Lebih Ini kita Masih nanjak Dan mungkin Terus turun Ke Sabananya Udah mulai Banyak bunga Edelwish Ya sabar Segera ngopi dan Masak-masak Laper Dan perlu diketahui Ini di sebelah kanan Itu Blank Teman-teman Fokus Fokus Dan untung Ini jalurnya Enggak tanah Padahal sebelumnya Itu tanah Ini batu Rumahnya Mungkin tak segera dulu Berat Wih Kabutnya Tebal Anginnya Udah mulai Kenceng Banget Oh Apa 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 Ini Udah lama Nggak Ngalami Pendakian Seperti ini Terakhir Itu Kalau Nggak Salah Yang Bikin Lempe-lempe Itu Sama Mas Yuga Yang Di Lauf Ya Babar Kemarin Ini Kita Ulangi Lagi Di Gunung Buta Mantap Mantul Mantul Sebelum Sabana Ada Alirannya Cukup Deras Tak pikir Tadi Sumber Dan ini Kita Terpaksa Harus Nyemplung Kalau Nggak Nggak Bisa Ini Bahkan Dalam Banget Ini Bisa Meregang Otot Otot Di Sebelah Kiri Ternyata Blank Nanginya Udah Mulai Luah Luas Kenceng Apakah Itu Sabana Airnya Airnya Super Dingin Wow Penuh Penuh air Ini Sepertinya Kita Udah Sampai Di Sabana Tinggal 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 Nyari area Game Yang Agak Dekat Sumber Air Kondisinya Hujan Jadi Nanti Langsung Nyari Aja Dikasih Di Jirgin Lipat Kita Bisa Masak Sepuasnya Di Tenda Oke Mungkin Saya Mau Nyari Tempat Game Ini Anginnya Kenceng Banget Oh Oh Di Sebelah Ini Ada Tenda Disitu Ria Camp Tenda Kok Bukan Ya Oh Bukan Ternyata Oh Anginnya Digit Banget Kalau Kedengeran Ya Nah Oke Nyari Terus Tempat Game Kan Tadi Ada Yang Naik Ya Tapi Gimana Posisinya Ternyata Hai saya bingung saya juga mencari-cari yang nge-camp di daerah sini ya saya menghubungkan Mas yang dari Jombang Aca kira-kira rekomendasinya dimana ini menahan angin yang cukup kencang kita dekatan aja tindanya saya kurang tahu soalnya masih udah tiga kali di sini dan saya pertama kali yang penting itu tempatnya campnya anginnya kencek banget ini tangan saya masukin ke jas hujan sini biar agak-angat jadi ini kamera saya tamatiin dulu sebelumnya tempatnya ini arahnya dari sana saya mau nyari tempat camp yang bukan jalur air karena tindas saja itu ada yang boncot tapi nanti kita kasih apa matras lah ya 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 teman-teman mungkin disini aja karena itu sumber airnya disitu ternyata sih lanjut bangun tenda Alfadulillah sudah hadapi dalam tenda tempat ternyaman saat mendali gonung tadi waktu mendiri tenda itu gue kacau ini kembali hujan lagi wah dingin ini tadi dinginnya itu saya ngambil ini sampai keram lagi selalu itu ambil air dan langsung bikin kopi setelah itu masak-masak tipis-tipisan sambil nyaletin button ini api-api kita wah... enggak ya ini maaf untuk legnya saya lupa enggak bawa legnya yang biasanya tak harus disini cuma pakai satu itu dan ini tadi bener-bener berantakan sekali nantilah saya mau mengkopi dulu karena ini udah mendidih nanti tunjukin betapa berantakannya disini oke dengar-dengar mungkin kopi jahe mungkin kopi jahe aja kopi jahe asli tadi dinginnya masuk teman-teman 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 dan nikmatnya kopi jahe dan ini dan ini tak biarin kompornya nyalak terus biar agak oke tak tunjukin nah itu tuh kacau kacau ini sampai apa hamburg saya tak buat sticker wah kacau lah kacau kacau Alhamdulillah bisa nge-camp dengan keadaan kenapa kenapa gitu loh ya itu oke teman-teman berhubung ini kembali hujan dan ini udah malem ya ini jam berapa ya tadi kita sampai itu mungkin jam setengah 8-6 lah setengah 8 kalau nggak ngisah soalnya tadi kita lama banget itu nyari tempat terus beginirin tenda terus masukin barang nyari air itu lama banget dan ini udah cuape banget daripada saya nggak makan saya mau masak nasi aja sama bikin ini untuk makanan spesialnya ini so sabi samit kan masih nggak ada yang lagi nah itu baru kita masak-masak oke simple aja untuk malam ini karena udah capek terlalu capek ini di sini wah kemeng semua ini sakit kayak pengen istirahat tapi tetep harus makan dulu utama kan karena nggak tau nanti kondisinya tambah dingin tambah dingin dan babak kita posisi lagi tidur drop kan bahaya malah masak dulu aja oke ya temen-temen selamat makan dan tadi nasinya nggak jadi karena ternyata kompor saya itu dari tadi yang angin mati mungkin besok aja diperbaiki lah mie aja cukup ya pada nggak oke temen-temen saya mau tidur dan ini jam 21.21 tapi sebelum tidur saya mau benerin tenda dulu karena saya nggak yakin sama yang di sini sama pasak yang di sini sama yang di sini mau tak kasih tambahan tali daripada saya nggak bisa tidur pikir ini puluh kabut puluh kabut nah di bagian sini loh saya ini kurang yakin darah dua beli tapi masih belum yakin oke ampun ti ternyata teman-ternyata segera lalu ternyata selamat menikmati lanjut di bagian sini taruh disitu ada tidak temen saya ini dari Jombong selamat menikmati 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 Oh 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 ibas Wah mantap mantap Oh iyo iyo Puncaknya arahnya Arah puncaknya kesana Mungkin caranya kesitu Oh 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 Ya Mungkin bentuk sahabatnya logo Cuaca cerah aja Kalau gak cerah ya wis Di tenda bubuk Seharian Mungkin tak tunjukin di Aduh Aduh Soalnya disitu itu Calornya Full air Masya Allah Aduh Mungkin dari sini kelihatan sumber airnya Tidak Tak tunjukin untuk sumber air Nah itu loh Itu alirannya dari sumber air itu Tapi untuk sumber air yang Utamanya itu ada disana Dan ini becek sekali Ya pernah ini dari sumber air Ya Allah Ya Allah Becek kembali Wih Wih Gapapalah tingin-tinginan Nah ini loh Tapi disana itu loh Lihat mana lagi loh ini Tadi malam itu ada kejadian yang sangat Tadi sekali Kayaknya ada Salah satu Rombongan itu Tidak kuat Jadi kayak emosi gitu loh Itu disini Kalau gak salah itu disini Ya meskipun cuacanya itu Dikit-dikit ada cerahnya Tapi anginnya Luas banget tuh Sabana Diputak Keren Oh Digit juga Nah ini Tadi malam itu Derus banget Ini udah gak Mungkin Capur Hutan Jadi Lumayan Dan Disini banyak Sekali Burung Dara Oke Kembali Ke Laptop Alias Taten Tapi di arah sana itu ada Sempurat-sepurat oran kemungkinan ya cerah lah, amin ini nih masakan saya kelewat enak ini ya baru ini biasanya kan eksperimen terus daripada boring gak ngapa-ngapain yuk kita ajak jalan-jalan ke petilasan aja selamat menikmati